Seorang perempuan berinisial LN, warga Kejamatan Rilau Ale, tiba-tiba dicekik oleh pemuda bernama Delong. Korban juga nyaris diruda paksa oleh pelaku yang merampas uang dan ponselnya. Uang hasil rampasan itu digunakan pelaku untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari. Delong, 21 tahun, warga asal Dusun Kacibo, Desa Suatani, Kejamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, kini ditahan polisi. Ia ditahan usai diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Dikutip dari Tribuntimur.com, Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Bayu Wicaksono, Kamis 11 Februari 2021, mengatakan pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Bulukumba. Bayu menjelaskan kejadian berawal saat Delong datang ke rumah korban LN dan menanyakan salah satu nama anggota polisi. Seusai bertanya, pelaku kemudian meninggalkan korban, namun hanya berselang beberapa saat kemudian, pelaku kembali datang dan mencekik korban. Setelah itu, ia memaksa korban untuk telanjang, namun saat itu korban menolak dan menawarkan uang 1 juta rupiah kepada pelaku. Seusai uang itu diambil, pelaku kemudian merampas handphone milik korban. Kemudian terduga pelaku ditangkap dan dibawa ke pos Koresma Polres Bulukumba untuk selanjutnya dilakukan interogasi. Saat dimintai keterangan, Delong mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Dusun Panasa, Desa Karama dengan cara masuk ke rumah korban dan mencekik korban dari belakang. Ia juga mengakui telah mengambil satu unit handphone dan uang sebesar 1 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!